Intro Kepergian Mike Mohede untuk selama-lamanya pada hari Minggu 31 Juli kemarin Rasanya begitu cepat dan tak disangka-sangka Berbagai spekulasi kemudian bermunculan tentang hal ihwal meninggalnya pemenang pertama Indonesian Idol 2005 tersebut Lantas, seperti apa klarifikasi dari keluarga? Kalau misalnya diduga karena diet yang lebih lebihan kemudian menyebabkan gangguan kesehatan Tidak, Mike pernah lebih kurus dari sekarang dan ketika itu terjadi Mike dalam keadaan yang sehat Itu yang pertama Kemudian yang kedua, tidak ada gejala ataupun riwayat penyakit yang membahayakan fisiknya selama ini Mike tidak pernah dirawat berlama-lama di rumah sakit Kalau dikatakan Mike serangan jantung, ya serangan jantungnya tidak seperti orang kebanyakan Tapi keluarga paham, keluarga sadar, terutama mamanya Mike paham sekali bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik Ya, Mike tidak punya riwayat penyakit berbahaya, tidak juga melakukan diet keras Dalam catatan pose, Mike justru memiliki pola hidup sehat seperti disiplin berolahraga Seperti apa Mike menjaga kebugaran tubuhnya selama ini Paling sitarnya, sitarnya begini nih, kayak diganjel gitu di... Cuman karpetnya lagi gak ada, kayaknya lagi dicuci deh, kayak matrasnya gitu Ini kaki diganjel sini, tangan dipuping, jadi udah tinggal begini aja gitu Mas mereka atas nafas sembuskan Itu dalam sehari berapa kali? Kalau dalam sehari sekitar... Saya sekali jalan gini satu set, saya tiga set, satu setnya tiga puluh kali Saya masih blank gitu untuk apa yang ya mendengar berita, kabar Karena gak ada yang menyangka gitu pergian Mike sedemikian cepat 32 tahun adalah waktu yang disediakan Tuhan bagi Mike Untuk membangun sejarah dan menggores kisah yang tak bakal terhapus dari kalbu kita semua Lantas, untuk menghormati dan mengenang pemilik suara emas dan rendah hati ini Sejumlah musisi tanah air menggelar konser penghormatan untuk Mike Seperti apa kehusyukan dan keharuannya Seperti apa pula kenangan banyak sahabat terhadap almarhum Mike Muhede Hanya yang satu hal yang aku tuh terkenang Mengenal Mike itu di kepala saya, di hati saya Saya selalu ingat, Mike tuh orang baik Orang baik sekali, itu aja Sebelum dikenal tahun 2005, Mike sungguh melewati lika-liku panjang yang terbilang melelahkan dan memilukan Mike memulai dengan menjadi penyanyi kafe hingga menjadi penjaga studio Seperti apa lika-liku perjalanan karir seorang Mike Muhede Bahasa nyanyi Puji Tuhan saya dapat dari almarhum bapak saya, dari bapak saya terus Disitu saya mulai nafé, main dari kafe ke kafe Walaupun belum lama, gak lama lah Gak lama, sekitar 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun gitu Saya juga bantu temen jaga studio juga Jadi yang nyolok-nyolokin kabel dan baris-barisin alat di studio pada saat itu Karena saya suka, ternyata saya suka musik Apapun itu selama saya bisa Bisa kerja, bisa nyari kerjaan Yang berbobo musik, saya suka Saya juga waktu itu sempat Java Jazz Tahun pertama, kalau gak salah tahun 2004 Saya main juga, puji Tuhan saya main disitu Manusia boleh merencanakan Tetapi Tuhan yang menentukan Lahir 7 November 1983 Peziarahan Mike akhirnya berhenti Tanpa ada kata perpisahan Selama jalan Mike, doa kami menyertaimu Doa saya hanya untuk naik Untuk supaya istirahat dengan tenang dan pastinya Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan Kami dari pihak keluarga umur Selamat menikmati